Aneka peluang usaha di IKN Nusantara, mulai kelautan, pertanian, hingga wisata. Beragam peluang usaha akan dibuka di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, energi, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, hingga sektor-sektor lain yang telah direncanakan sebagaimana termuat di dalam rencana induk IKN. Demikian diungkapkan Sidik Pramono, Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN pada Kamis 29 September 2022. Saat ini pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara terus dikebut pemerintah. Dilansir dari Kompas.com, badan otorita IKN juga terus melakukan sejumlah langkah untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Guna mempermudah pelaksanaan pemberian izin berusaha dan penanaman modal di IKN, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP sebagai dasar hukum. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN juga tetap akan merealisasikan market sounding atau penjajakan minat pasar. Rencananya, market sounding tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mempromosikan berbagai proyek peluang investasi di IKN serta mendengarkan berbagai aspirasi dari investor. Sidik mengatakan IKN sebagai proyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional ini tentu akan memberikan kemudahan dan fasilitas menarik bagi investor.